Gua melihat dua orang ini yaitu Ebi sama Doni ribut seperti anak kecil coba yang ada apa ini kenapa ini mbak pas apa tenang dulu dong nakung aku terus senangannya Eh, udah, 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 duduk, 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 duduk Gue jelasin disitu, gak usah ribut, gak usah cemburu Kalian berdua ini korban Mana ada satu perempuan bisa tunangkan dengan dua orang Dan persyaratannya sama, uang 100 juta Berarti kan kalian berdua ini dipermainkan Coba dong pakai logika Walaupun kalian cinta, tapi logika dipakai dong Jangan cuma nafsu, emosi Kalau gak percaya, buktiin dulu deh, buktiin dulu deh, kalau gak percaya, buktiin Kalian nanti, gini Kita sama-sama Jai Nuri, ya Kalau udah ketemu sama dia, coba kita pancing dulu Tapi mas, api api Kita pancing dulu Iya mas, tapi aku yakin dia bohong mas Tentu, lu, 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 lu Tenangan sama Manuri udah berapa lama? Dia enggak, saya dia enggak Bentar, bentar, sepertinya 4 bulan, pak 4 bulan, 4 bulan ini? Kalau lu tenangan sama Manuri, berarti minimal lu punya fotonya kan? Iya Keliatan lu ada fotonya? Untuk tenangannya? Mana? Pak, lu bohong lu Nih, lu liat segera Mana? Lu liat ya? Ini, Nuri tenangan lu juga kan? Gareng gue tanya, gimana gue bohongnya? Terus 4 bulan? Lu liat, betul, 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 kenangan lu kan? Sama-sama mas Jangan biar lu tau juga, biar lu tau juga Nuri yang lu maksud sama Oh, gue liat Nih Nih Sama kan? Loh, menurut kalian gimana coba? Kalian dibongong enggak? Doni bilang dia enggak tau dimana rumahnya Nuri Dan dia enggak tau Nuri sekarang ada berada dimana Dia cuma tau Nuri ini deket sama yang namanya Fatih Sedangkan Doni di sisi lain Dia yakin bahwa Nuri ini deket sama namanya Elsa Yaudah akhirnya kita sepakat untuk mencari satu-satu Ke rumahnya Elsa dan juga ke rumahnya Fatih Fatih Masih ada sih mas Siapa? Namanya Fatih Fatih Dan dia itu udah lama sih teman Akhir-akhirnya dia gimana sama Fatih itu yang gue tau Fatih itu Aku ada lah juga Mbak Elsa Oh yang kemarin kita belum sempet jadi kesana ya? Ke Fatih aja deh Elsa mas Udah Fatih aja mas Fatih Fatih Elsa di putar dong mas, jaga karsa Eh Fatih lebih deket dari sini Eh lu diam lu Eh Elsa dulu mas Eh udah 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 yuk Elsa Elsa mas Udah Fatih aja mas Iya kita pasti akan kesana semuanya Iya Tapi ntar deket dulu yuk udah ke Elsa dulu lebih deket Udah abis itu baru ke Fatih Udah gak mau nyawa-nyawa Yuk ikut yuk Begitu sampe rumahnya Elsa Elsanya kaget ada gabrian kita semuanya rame-rame disitu Assalamualaikum 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 Loh Bi Ini ngapain bawa-bawa kamera? Aku kan lagi nyari Nuri Iya kan? Dia gak bisa dihubungin Makanya aku minta bantuan sama mbak ini sama emas ini juga dari ANTV Loh mukanya Nuri udah nikah sama Allah Bi? Disitu Elsa cerita Kalau terakhir dia dapet kabar Kalau Nuri ini sudah menikah sama... Abby Mbak tau deh mana? Soalnya Waktu beberapa bulan yang lalu Nuri minta bantuan aku Minta Nanya gitu Dimana tempat yang bagus buat dia nikah Kau bikin nama emi Apa kau we Aku tunangannya Gua tunangannya Udah kali ini rumah orang ini udah-udah Kenapa ribut di kawasan gue? Ya jadi gini loh mbak Ini jadi gini mbak Nuri itu Ya tunangan sama Dia Dan tunangan sama dia juga Loh Dia siapa Bi? Gak tau dia yang ngaku nih Siapa? Ngakunya dia tunangan sama Nuri Yang gue tau ya Ebi Tunangannya Maka ini kita masih bingung ya mbak Terus yang Nuri tuh udah nikah atau belum Ini kita masih cari tau Ini sih sebelum yang hilang itu ya Apa ada kabar apa? Dia sempat bilang Kalau dia tinggal deket daerah sini Daerah sini Maksudnya? Kalau gak salah Maksudnya? Maksudnya? Tinggal deket daerah Rumang mbak Iya Dimananya? Kalau gak salah dia bilang sih di Pertigaan Gak jauh Ada bazar Daerah situ Coba aja Bi Elsa ngasih tau bahwa rumahnya Nuri ini Di Pertigaan deket Pasar Malem Coba aja kesana Itu rumahnya Nuri Nah tadinya kita mau langsung menuju kesana Tapi Doni ini gak percaya Gak mungkin Nuri tinggal disitu Mendingan kita ke rumahnya Fatih Fatih ini tau dimana keberadanya Nuri Gak mungkin Ayo Mas Ayo Pak Fatih aja Ya udah Mbak Makasih banyak Mbak ya Makasih ya Mbak ya Makasih maaf ganggu Mbak ya Iya Ceras Makasih ya Mbak ya Makasih saya Mbak Ini Nuri bukan ini Pas perjalanan menuju ke rumahnya Fatih Tiba-tiba Di pinggir jalan kita semuanya ngeliat ada Nuri Eh 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 Itu Nuri itu Nuri 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 Dia masuk ke sebuah mobil dan kita ikutin mobil itu Ini Bapak Cepat Pak Kemana ini dia Pak ya Cepat tanong gua gak Pak Cepat 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 Nuri Nuri Kita ikutin dulu Kemana ini dia Kenang dong.. Kita berusaha ngejar mobil itu , kita berusaha ikutin mobil itu Sampai mobil itu menuju ke sebuah café Nah ini dia mau sepatah tempat apa? Ini pak giri, pak? Ini mah café Enggak ke café Cepet lihat, cukut Nurnya bukan? Nurnya bukan? Nurnya Dan pas di cafe itu kita semua langsung turun dari mobil kita semua langsung menghampiri Nuri dan Nuri pun diseret sama EB1. Waduh! Nuri kamu kemana aja Nuri? Nuri kamu kemana aja Nuri? Nuri kamu kemana aja Nuri? Aku tuh tau gak aku tuh nyari kamu Nuri. Aku udah ke rumah ibu kamu. Kamu gak pernah ada. Aku udah tanya sama teman kamu. Eh lu katian dulu dong. Apa lu diam lu? Sama EB1 sama Doni langsung diseret Nuri disitu. Dan mereka meminta bertanggung jawaban sama Nuri. Nuri! Coba kamu jelasin Nuri. Kamu kemana siapa? Kamu kemana? Semuanya tuh udah telat tau gak? Kamu karena kemana aja selama ini? Aku kerja. Aku kerja ke banka. Aku cari duit Nuri. Ini uangnya. Ini bandar. Nuri anak-anak selama ini. Gua udah ngumpulin uangnya 100 juta. Lu ikut-ikutan aja. Kamu dulu gak usah berantem ya. Ini semuanya udah telat tau gak? Apanya yang telat Nuri? Telat apanya? Tolong jelasin, jelasin. Sebelumnya Doni, gua minta maaf sama lu. Gua terpaksa lu nangan sama lu. Itu atas daftar kemauan ibu gue. Bukan karena mau gue. Awalnya gua memang suka. Gua sayang sama lu, Ebi. Tapi ini udah terlalu lama. Lu ngebiarin gue gitu aja. Lu ngebiarin nyokap gue. Natur-natur gue. Nuri. Akhirnya di situ Nuri minta maaf sama kedua orang ini. Sama Ebi ataupun sama Doni. Karena selama ini Nuri sudah mengecewakan mereka. Nuri sudah memberikan harapan palsu. Kaget di sini. Pokoknya itu. Udah lah ya. Pokoknya sekarang mendingan kalian berdua lupa ini sebuah. Sekarang gue udah punya kehidupan sendiri. Gak bisa Nuri, gak bisa. Nah. Jadi kamu. Kamu udah ngelupain masa-masa kita. Hei, hei. Udah. Kalian anak muda ini. Kenapa berkawin memperlukan satu wanita ini? Sampai akhirnya gak lama kemudian. Keluarlah seorang laki-laki. Yang rambutnya penuh uban. Jenggotnya penuh uban. Dia keluar dari sebuah mobil. Dan menghampirin Nuri. Dan laki-laki itu bilang sama Ebi. Maupun sama Doni. Siapa ini Nuri? Ini siapa? Ini siapa? Coba kamu jelasin. Ini siapa? Dia suami aku. Apa? Ini suami kamu? Ini suami kamu? Kayak begini suami kamu. Wah. Pastiin dia lebih mikirin aku daripada lobi. Ebi maupun Doni kaget di situ. Dia shock. Dia gak nyangka ternyata ada seorang bapak-bapak tua. Yang seharusnya menjadi kakeknya Nuri. Ternyata menjadi suaminya Nuri. Kalian dengar? Nuri ini adalah istri sah saya. Salah secara agama dan secara negara. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini... Mana? Apa? Buktinya apa? Terserah kalian mau percaya atau enggak? Terserah kalian mau percaya atau enggak? Terserah kalian mau percaya apa enggak? Tidak ada. Harus lupa aku doangnya apa ini? Hanya untuk memperbuat wanita satu ini. Lebih baik itu uang kembalian gunakan untuk modal kalian. Kalau perlu sesuatu hubungi saya. Tidak ada. Ya, kita dan Tuhan yang tahu. Ternyata semuanya terbuka disini Apa yang dilakukan Nuri selama ini Dia mengakuinya Dia salah Dia berusaha untuk memanfaatkan Doni dan Ebi Untuk mendapatkan jumlah uang Karena apa? Karena disuruh sama ibunya Ibunya ini materialistis Yang ada cuma uang, uang materi, materi Dan berharap anaknya mendapatkan orang kaya Mungkin pelajaran yang berharga buat kita semuanya Kalau ingin memilih pasangan Kita harus benar-benar selektif Kita harus pertimbangkan bobot, bibit, bebet Kita harus pertimbangkan iman, takwa, dan amal solehnya Jangan cuma gara-gara cantik Jangan cuma gara-gara ganteng Kemudian kita terakhir dan benda untuk menikah Jangan Tapi lihat amalannya seperti apa Keimanannya seperti apa Agamanya seperti apa Karena insya Allah Kalau dia kuat imannya, kuat agamanya Insya Allah begitu berumah tangga Akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih